Halo semuanya, welcome back to my channel, Risma Dirmala Juli Oke, di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya ngumpetin jumlah subscriber Oke, kalau kalian kemarin-kemarin, jadi aku itu sempet ngumpetin jumlah subscriber aku Ya kan, karena waktu pas kemarin itu jumlah subscriber aku itu masih kurang, maksudnya kurang dari seribu Nah ini tuh bisa digunain oleh kalian yang baru mulai ke youtube atau youtuber pemula Yang subscribernya masih kurang dari seribu ya, di bawah seribu gitu Jadi aku sih mikirnya biar maksudnya gak keliatan aja sama orang-orang Kalau misalkan subscriber kita tuh masih dikit gitu Nah ini tuh aku udah buka lagi jumlah subscriber aku itu baru-baru ini Ketika subscriber aku itu udah mencapai seribu tujuh ratus atau satu koma tujuh kak gitu Dan sekarang aku mau ngasih tau ke kalian gimana caranya ngumpetin jumlah subscriber itu dengan mudah ya Gak simple, gak pake ribet So, tonton videonya sampai selesai ya Agar kalian tau gimana caranya ngumpetin jumlah subscriber itu dengan mudah Dan pastinya ini tuh dari handphone Oke, sekarang aku udah masuk ya kan dari handphone aku Nah ini adalah akun youtube aku Kalian bisa lihat sendiri ya kan subscriber aku itu udah aku liatin lagi ya kan Dan jumlah subscriber aku sekarang itu 1,82 ribu Artinya itu 1,82 kak ya kan Oke, sekarang kita masuk ke tutorialnya Nah, untuk ngumpetin jumlah subscriber Kita harus pindah dulu ke akun youtube ya kan Dan sekarang kita pindah aja ya Bukan disini jadinya Oke, pertama-tama kalian masuk ke google Dan ini aku udah masuk ke google nya ya Jadi kalian tinggal search aja Dan ketik Nah, seperti ini www.youtube.com Oke Kita tunggu Ini tuh aja loading Nah, ini dia Nah, karena sebelumnya aku udah login Jadi ini tuh udah masuk ke akun aku Bisa kalian lihat ya kan Di pojok kanan atas itu ada gambar profile aku Jadi ini tuh udah masuk Nah, kalian kalau misalkan belum login Gampang ya Tinggal masukin alamat email kalian Dan passwordnya Nah, sekarang kita masuk ke tanda titik 3 yang ada di atas Klik aja Kita ubah ke situs desktop nih yang ada kotaknya Nah, oke Gak loading guys Bentar ya Nah, ini dia Ini udah aku ubah ke situs desktop Sekarang kita langsung klik aja Foto profile Foto profile aku Nah, kita langsung klik yang youtube studio Dan Inilah Nah, inilah Tampilan youtube aku Ya kan Ini aku udah masuk ke youtube studio aku Oke Gampang banget ya Ini tuh udah Ini kan udah masuk Udah kalau udah Kayak gini Gampang banget Kalian tinggal lihat Di bawah Di paling bawah Ya kan Itu kan ada gambar gerigi Sama gambar kotak Yang ada Yang ada tanda serunya Kalian tinggal Klik aja Yang geriginya Oke Nah, disini Ada US dollar Amerika Ya kan Itu sendiri ya Gak ada Gak ada apa-apa lagi Nah, di Sebelah kirinya Ada umum channel Default upload Ijin komunitas Sama perjanjian Kalian tinggal klik yang channelnya Aja Oke Nah, disini Ada info dasar Setelan lanjutan Branding Dan kelayakan fitur Kalian klik yang Setelan lanjutan Nah, oke Ini udah masuk ya Nah, disini Ada Beberapa Pertanyaan Itu udah Gak usah Kalian baca Karena kita Fokus ke Ngumpetin jumlah subscriber Aja Oke Nah, disini Kita lihat Di paling bawah Scroll-scroll Nah, ini dia Disini kan ada Jumlah subscriber Tampilkan jumlah subscriber Subscriber channel saya Disitu kan Aku checklist Itu Kalau misalkan Kalian checklist Itu pasti Munculin jumlah subscriber Kalian Nah, disini kan Aku Ingin ngumpetin Jumlah subscriber Aku Sekarang Aku tinggal Ilangin checklist Yang ada Di kotak itu Ya Seperti ini Ini aku udah Ilangin checklistnya Terus Simpan Oke Nah Bentar Tunggu dulu Ini tuh lagi loading Oke Di bawahnya udah Keliatan ya Setelan disimpan Nah, ini tuh Udah Aku umpetin ya Jumlah subscribernya Nah, sekarang Kita masuk ke Akun Youtube ya Kita masuk ke Youtube Kita buktiin Subscriber aku Itu Terlihat apa Enggak Oke Sekarang Aku udah Masuk di Youtube Nah, disini Aku sekarang Buktiin ke kalian Bener apa Enggak Jumlah subscriber Aku itu Enggak kelihatan Karena kan Tadi kita udah Ini Udah nutup Jumlah subscribernya Yang tadi Aku liatin sebelumnya Oke Sekarang Kita Masuk ke Profile aku Klik aja Fotonya Dan Kita masuk ke Channel Dan Tara Oke Hasilnya Disini Enggak kelihatan Sama sekali ya Jumlah subscribernya Bisa kalian Lihat sendiri Ini aku Udah Bener-bener Ngumpetin Jumlah subscriber Aku Nah Karena aku Ingin Ngeliatin Jumlah subscriber Aku Jadi Aku bakalan Munculin lagi Jumlah subscriber Aku Sekalian Aku Mau kasih tau Kalian Caranya Nunjukin Jumlah subscriber Itu Kayak Gimana Ya kan Tadi kan Aku Ngasih tau Ke kalian Itu Cara Ngumpetin Dan Sekarang Aku mau Ngasih tau Ke kalian Cara Ngebukanya Lagi Atau Atau Nunjukin Jumlah subscriber Kita Oke Untuk Membuka Atau Menampilkan Jumlah subscriber Kita Sama Seperti Tadi Seperti Cara Yang Ngumpetin Jumlah subscriber Jadi Kita tuh Masuk Ke Akun Youtube Kita Ya kan Ini Aku udah Ngebuka Karena Sebelumnya Aku Tadi Udah Ngebuka Ya Seperti Biasa Kita Masuk Ke Tanda Yang Di bawah Banget Yang Gerigi Itu Ya kan Itu Pengaturannya Eh maksud Aku setelannya Kita Masuk ke Channel Terus Kita Masuk ke Setelan Lanjutan Scroll Dan Cari Nah Jumlah Subscriber Tadi kan Kita Ngumpetin Jumlah Subscriber Ya kan Jadi Centangnya Itu Diilangin Nah Sekarang Aku Ingin Menampilkan Lagi Jumlah Subscriber Aku Jadi Aku Centang Lagi Yang Di kotaknya Oke Seperti Ini Ya kan Jadi Dicentang Di kotak Yang Tulisannya Tampilkan Jumlah Subscriber Channel Saya Nah ini Kan Aku udah Centang Tinggal Simpan Aja Tunggu Dulu Sebentar Sampai Ada tulisan Setelan Disimpan Di bawah Seperti Ini Oke Sekarang Kita Masuk Ke Youtube Ya kan Bener Apa Enggak Jumlah Subscriber Aku Sekarang Kelihatan Oke Sekarang Aku udah Di Youtube Lagi Sekarang Kita Masuk Ke Profile Aku Klik Aja Fotonya Dan Ke Channel Anda Kita Lihat Jumlah Subscriber Aku Dan Tara Sekarang Jumlah Subscriber Aku Terlihat Lagi Oke Gampang Kan Caranya Ya kan Untuk Ngumpetin Jumlah Subscriber Dan Nunjukin Lagi Jumlah Subscriber Ini Itu Aku Sengaja Dari Handphone Ya Karena Kebanyakan Dari Kalian Itu Kan Buka Akun Youtube Itu Dari Handphone Nah Segitu Aja Video Dari Aku Mudah Mudah Bermanfaat Itu Kalian Thanks For Watching And See you Next Video Bye